Intro Shalom Jemaat Ekklesia Northwest Sydney yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda di dalam ibadah ini Saya tentunya berterima kasih kepada Pastor Samuel Junaidi dan juga Pastor Nikolas Untuk kesempatan yang telah dipercayakan untuk saya bisa membagikan firman Tuhan Baiklah pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul The Power of Forgiveness Kuasa Pengampunan Mari kita akan baca Ephesus 4 ayat 30-32 yang berbunyi demikian Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah mematraikan kamu menjelang hari penyelamatan Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah Hendaklah dibuang dari antara kamu Demikian pula segala kejahatan Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain Penukasi mesra dan saling mengampuni Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu Saudara saya percaya Allah ingin memberkati kita dengan damai sejahtera dan sukacita yang berkelimpahan Tetapi seringkali banyak orang yang tidak mengalami hal itu Karena sikap hatinya yang tidak beres Sikap hati yang saya maksudkan adalah Sikap hati yang tidak bisa mengampuni orang lain Hidup penuh dengan kepahitan dan dendam Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Karena banyak orang terluka akibat disakiti atau dikecewakan Terutama oleh orang-orang yang pernah dekat dengan kehidupan kita Sebab hanya orang yang kita sayangilah yang dapat melukai perasaan kita Dan semakin tinggi harapan kita terhadap orang yang kita cintai itu Semakin besar kekecewaan yang bisa kita racakan Para pengacara berkata bahwa kasus yang paling sengit di pengadilan Sejarah menunjukkan bahwa perang yang paling berlumuran darah adalah perang saudara Perang antara ayah dan anak Antara adik dan kakak Antara mertua dan menantu Antara seseorang melawan saudaranya yang lain Di dalam Amsa 18 ayat 19 Alkitab berkata Saudara yang dihianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri Orang yang terluka itu akan membangun tembok atau benteng Untuk menjaga dirinya supaya di kemudian hari dia tidak disakiti lagi oleh orang lain Sayangnya tembok dan pagar yang tebal yang dia dirikan itu Seakan menjadi penjara yang memenjarakan hidupnya Sehingga dia tidak bisa bersosialisasi dengan baik dengan orang lain Ada pepatah yang mengatakan sekali seekor anjing terluka karena siraman air panas Maka dia akan takut bahkan yang ketika disiramkan kepadanya adalah air dingin Nah berapa banyak orang yang pada masa kini takut kepada air yang dingin yang menyegarkan itu Karena mereka sebetulnya sudah pernah terluka dan tidak bisa memaafkan orang lain Ini adalah jebakan iblis yang sangat berbahaya Menggerogoti iman, kerohanian, membuang sukacita kita Dan menyebabkan kita tidak bisa bertumbuh secara rohani Jalan keluarnya adalah apa yang Alkitab tadi katakan Segala kepahitan, kegeraman, fitnah harus dibuang dari antara kita Tapi mari kita ramah satu dengan yang lain Mengasihi dan saling mengampuni Sama seperti Kristus telah mengampuni kita Bukankah kita orang berdosa Tetapi Tuhan rela mengampuni kita Bukan karena kita baik Tapi karena itu adalah keputusannya Dan kalau kita adalah anak-anak Bapak Sorgawi Kita juga harus memiliki karakter seperti Bapak Yaitu penuh kasih dan pengampunan Sekarang saya ingin ajak saudara melihat lebih jauh Mengapa pengampunan itu penting Ada empat hal yang saya mau bagikan kepada saudara Yang pertama pengampunan itu penting Karena pengampunan membuat dosa kita diampuni Di dalam Matius Fasa yang ke-6 Gisus mengajar doa Bapak kami Dan di ayat 12 dia berkata Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Ayat 14 dan 15 berkata Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu Jadi penting sekali untuk kita mengampuni orang lain Sebab kalau kita tidak mau mengampuni itu Menunjukkan bahwa kasih Allah tidak ada di dalam diri kita Sehingga kita tidak bisa menyalurkan kasih itu kepada orang lain Dan orang yang terpisah dari kasih Allah Dia tidak akan memiliki kehidupan kekal Dia akan berada di dalam penghukuman Nah di dalam Matthew 18 Ayat 21 sampai 25 khususnya Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan tentang pengampunan Ada seorang yang berhutang 10 ribu talenta Kepada seorang raja Dan dia tidak bisa membayar Tetapi karena kemurahan dari hati raja itu Maka hutangnya itu diampuni Dianggap lunas Taukah saudara Satu talenta itu Adalah mata uang yang sangat besar nilainya Setara dengan 6 ribu dinar Nah pada waktu itu Satu dinar adalah upah orang bekerja Selama satu hari Kalau satu tahun Katakanlah sama hari libur dan sebagainya Ada 300 hari kerja Berarti upahnya 300 dinar Orang ini berhutang 10 ribu talenta Dikali 6 ribu dinar Sama dengan 60 juta dinar Bayangkan utangnya 60 juta dinar Padahal upah orang kerja setahun hanya 300 dinar Berarti dia kalau harus kerja rodi Tanpa upah untuk melunasi hutangnya kepada raja Dia harus bekerja 60 juta dibagi 300 dinar Sama dengan 200 ribu 200 ribu apa? 200 ribu tahun Ini menunjukkan Mustahil hutang kita kepada raja itu bisa terbayar Karena mana ada orang yang Umurnya 200 ribu tahun Tuhan mengambil satu contoh yang ekstrim Untuk menunjukkan Hei dosamu begitu besar Sehingga tidak bisa engkau lunasi dengan amal perbuatanmu Sampai seumur hidupmu Kamu hidup lalu mati Hidup lagi Mati lagi Hidup lagi Mati lagi Tetap tidak bisa melunasi hutang itu Tetapi karena raja itu penuh dengan belas kasihan Hutangnya diampuni Dianggap tidak punya hutang lagi Oh betapa besar kasih Daripada sang raja itu Tetapi ketika Orang ini dilepaskan oleh raja Dia ingat ada temannya hutang 100 dinar Itu upah kerja paling lama 4 bulan Dicekek Dimasukin penjara Dan dia bilang Pokoknya kalau kamu tidak lunasi Aku tidak akan melepaskan engkau Nah tentu saja raja sangat murka Ketika mendengar Laporan tentang perlakuan orang Yang telah dibebaskan hutangnya ini Tapi sangat kejam Kepada temannya Dan dalam Matius 18 Ayat 32 sampai 35 Dikatakan Raja itu menyuruh memanggil orang itu Dan berkata kepadanya Hai hamba yang jahat Seluruh hutangmu telah ku hapuskan Karena engkau memohonkannya kepada aku Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu Seperti aku telah mengasihani engkau Maka marahlah tuannya itu Dan menyerahkannya kepada Algojo-algojo Sampai ia melunaskan Seluruh hutangnya Maka Bapakku yang di sorga Akan berbuat demikian juga Terhadap kamu Apabila kamu masing-masing Tidak mengampuni Saudaramu Dengan Segenap hati Saudara Dari sini kita lihat Bahwa orang yang tidak Mengampuni kesalahan saudaranya Adalah orang yang lupa Bahwa dosa kita yang begitu besar Sebetulnya sudah diampuni oleh Tuhan Sehingga semestinya Kita mengampuni Kesalahan orang lain kepada kita Yang jauh lebih kecil Dibandingkan dengan dosa yang kita perbuat Di hadapan Tuhan Lagipula Sikap tidak mau mengampuni Itu akan menyebabkan kerugian Ada berbagai penyakit bisa timbul Orang yang Menyimpan kepahitan Bisa sakit jantung Darah tinggi bisa kumat Dia bisa ngalami radang sendi Sakit kanker Bahkan gangguan jiwa Dan terutama Dosa tidak mau mengampuni Akan mendatangkan hukuman Allah Di dalam kehidupan kita Saudara sekalian Saya ingat ada seorang jemaat yang saya gembalakan Yang sudah cukup umur Dia pernah bercerita bahwa Dia mengalami sakit pada pergelangan Dan juga telapak kakinya Sudah berkali-kali diobati Dengan macam-macam cara tusuk jarum Tidak juga sembuh Puluhan tahun dia mengalami penyakit ini Tapi satu kali ketika dia mengikuti Perjamuang kudus di gereja Dan saya menyampaikan firman Tuhan Hari itu perihal pengampunan Tiba-tiba dia sadar Apakah ini ada kaitannya Dengan kebencian saya Kekesalan saya kepada keponakan Suaminya yang Hanya bikin repot Kalau datang itu pasti pinjem duit Bikin susah Dan saudara Dia kemudian berkata Tuhan ampuni saya Ajar saya Bisa menerima dia Mengampuni dia Lalu kemudian setelah dia Dia melepaskan pengampunan Dia makan roti dan minum Anggur perjamuang kudus Dan ketika dia pulang ke rumahnya Satu hari kemudian Dia baru sadar Kakinya kok gak sakit Dan sekarang setelah bertahun-tahun Dia tidak pernah mengalami sakit itu lagi Saudara dari sini kita melihat Kalau kita sungguh berdoa Minta pengampunan Tuhan Dan kemudian melepaskan pengampunan Kepada orang lain Mujisat kesembuhan pun Bisa terjadi Dan saudara pun bisa mengalaminya Karena hati yang bersih Akan menyebabkan kesehatan kita Bertambah prima Tapi mungkin saudara bilang Enak aja ngampuni orang itu Dia kan salah Nah saudara begini Kalau orang lain salah Kita memang harus mengampuni Kalau orang lain tidak salah Ya jangan diampuni Dia gak salah kok sama kita Nah jadi mari kita belajar Mengampuni orang yang Bersalah kepada kita Memang Mengampuni itu berat Tetapi tidak mau mengampuni Itu justru lebih berat Dan kalau saudara tidak mau Mengampuni orang lain Maka engkau juga bersalah Engkau berdosa Ingatlah Dua buah kesalahan Tidak akan menghasilkan Sebuah kebenaran Kalau orang salah kepada kita Kita balas dengan kesalahan Salah tambah salah Tidak jadi benar Tapi kalau salah Diampuni Kemungkinan rekonsiliasi Dan hidup kita Makin benar Itu nyata Dalam diri kita Jadi saudaraku Mari kita belajar mengampuni Supaya Bapak di sorga Juga mengampuni Segala kesalahan kita Yang kedua Mengapa kita harus mengampuni Karena pengampunan Membuat ibadah kita Diterima Di dalam Matius 5 E 23 dan 24 Firman Allah berkata Sebab itu Jika engkau Mempersembahkan Persembahanmu Di atas mesbah Dan engkau Teringat akan Sesuatu yang Ada dalam hati Saudaramu Terhadap engkau Tinggalkanlah Persembahanmu Di depan mesbah itu Dan pergilah Berdame dahulu Dengan saudaramu Lalu kembali Untuk mempersembahkan Persembahan itu Saya percaya Tuhan itu Melihat hati kita Bukan hanya melihat Penampilan luar Saudara boleh pergi ke gereja Kasih persembahan Tapi itu tidak diterima loh Di hadapan Tuhan Nol nilainya Kalau engkau Masih ada Kepahitan Kebencian Kepada orang lain Firman Tuhan berkata Tinggalkan dulu Persembahanmu Di atas mesbah Berdamei Dengan orang itu Dan setelah berdamei Baru datang lagi Dan melanjutkan Memberikan persembahan Baru persembahanmu Akan diterima oleh Tuhan Itu menunjukkan Ibadah kita Nothing Tidak akan ada nilainya Kalau kita tidak Sungguh-sungguh Membereskan Hati kita Supaya tidak ada dendam Dalam Yesaya 59 Ayat 1 dan 2 Firman Tuhan Mengingatkan kita Sesungguhnya Tangan Tuhan Tidak kurang panjang Untuk menyelamatkan Dan pendengarannya Tidak kurang tajam Untuk mendengar Tetapi yang merupakan Pemisah Antara kamu dan alamu Ialah segala Kejahatanmu Dan yang membuat Dia menyembunyikan diri Terhadap kamu Sehingga dia Tidak mendengar Ialah segala Dosamu Saudara Dosa Memisahkan kita Dengan Kasih dan Pertolongan Tuhan Termasuk Dosa Tidak Mengampuni Saya Dalamnya Begitu Begitu Saudara Masuk Kedalamnya Itu gereja Langsung berubah Tidak sempurna Karena Kehadiranmu Itu membuat Gerejanya menjadi Tidak sempurna Nah Saudara sekalian Karena itu Kalau ada Gesekan Satu dengan Yang lain Bukannya Pindah gereja Solusinya Bereskan Hati kita Itu membuat Kita tambah Dewasa Secara rohani Saudara tahu Bahwa orang lain Adalah alat Tuhan Untuk Membenahi Karakter kita Yang tidak baik Kalau saudara Gampang tersinggung Oh Tuhan akan Hadirkan Orang di sekitar Saudara Yang akan Menyinggung Saudara Sampai rasa Tersinggungmu Habis Walaupun ada Orang nyinggung Ah udah kebal Sekarang Saya belajar Mengasih Dan mengampuni Itu yang Tuhan mau Orang yang Jelek-jelekin Saudara Yang fitnah Yang bikin Gossip Hoax Tentang saudara Itu bukan Alat setan Itu alat Tuhan Untuk membentuk Karakter kita Karena firman berkata Besi menajamkan besi Manusia menajamkan Sesamanya Kalau saudara Digosipkan orang Bilang aja Gossip Digosok Supaya makin sip Diproses Supaya karakter saya Makin indah Seperti ranting pohon itu Dibersihkan Supaya dia lebih banyak Berbuah Bukan dibersihkan Pakai tisu Yang tipis Saudara Tapi dibersihkan Mungkin dengan Kapak Mungkin dengan Pisau Yang tajam Tapi itu tujuannya Membuat Kita punya Karakter Seperti Yesus Yang ketika Disakiti Murid-murid Meninggalkan dia Orang berteriak Salibkan dia Dia berkata apa Bapak Ampunilah mereka Karena mereka Tidak tahu Apa yang mereka Perbuat Saudara Ada berapa Banyak orang yang Mengakui Yesus Sebagai Juru Selamat Dan Tuhan Tapi tidak Bisa Memaafkan Orang lain Itu adalah Sebuah Kebohongan Karena kalau Yesus Adalah Tuhan Kita harus Taat kepada Semua perintahnya Termasuk Mengampuni Orang lain Dan kalau Saudara tidak Mengampuni Hatimu Akan kering Ibadahmu Juga akan Kering Saudara bisa Nyanyi Dengan Kotbah Tapi Engkau Tidak Sungguh-sungguh Mengalami Pertumbuhan Rohani Sampai Engkau Benar-benar Berkata Tuhan Bereskan Hati saya Saya pernah Membaca Sebuah Buku Tentang Semhin Adik Dari Seorang Penginjil Kesembuhan Ilahi Yang terkenal Benny Hin Dia Satu kali Kecewa Karena Rupanya Di dalam Pelayanan Bersama Dengan Kakaknya Dia pikir Ah suka Cari muka Sama Pimpinan Dan dia Kesel Sekali Jadi ketika Dalam Ibadah KKR Orang Ngalami Hadirat Allah Orang Disembuhkan Adiknya Sendiri Enggak Ngalami Apa-apa Malah Dia mau Pindah Ke Ministri Yang Lain Satu Kali Dia Mengikuti Sebuah Acara Yang Diselenggarakan Oleh Lembaga Yang Lain Bukan Yang Dipimpin Oleh Kakaknya Ini Sudara Sekalian Dan Waktu Pujian Penyembahan Itu Lagunya Sederhana Lagu-lagu Lama Malah Tapi Dia Dilawat Oleh Tuhan Dia Bisa Nangis Waktu Dengar Kotba Dia Rasanya Dapat Berkat Luar Biasa Lalu Kemudian Yang Ngomong Gini Di Dalam Doanya Kepada Tuhan Tuhan Kenapa Ya Di Tempat Pelayanan Kakak Saya Begitu Banyak Orang Yang Diberkati Tapi Saya Sendiri Rasa Kering Sedangkan Disini Ministri Yang Jauh Lebih Kecil Orang Yang Juga Tidak Terlalu Terkenal Saya Kau Diberkati Dan Dia Merasa Bahwa Roh Kudus Bicara Di Hati Nuraninya Itu Karena Engkau Tidak Kenal Mereka Dia Mikir Maksudnya Apa Tapi Akhirnya Dia Ngeh Juga Sadar Juga Iya Benar Juga Kalau Di Gereja Di Tempat Yang Saya Kenal Ini Lagi Kita Jadi Enek Kenapa Ngakak Tangan Aja Lu Utang Agak Dibayar Bayar Dulu Utang Kamu Kita Bukannya Terberkati Malah Jengkel Lihat Orang Itu Pas Kita Lagi Kebaktian Tiba-tiba Ada Jemaat Yang Terlambat Datang Masuk Kita Lihat Lu Ini Telat Melulu Orang Yang Suka Jelek Jelekin Saya Kurang Ajar Percuma Dia Datang Kebaktian Loh Kita Malah Menggerutu Kita Malah Menghakimi Orang Lain Yang Gak Ada Suka Cita Ibadah Kita Menjadi Kering Jadi Apakah Kalau Begitu Kita Harus Pergi Ke Gereja Yang Tidak Kenal Kita Sama Sekali Kalau Sudara Berkali-kali Datang Kesana Lama-lama Orang Juga Kenal Sudara Sudara Juga Kenal Orang Yang Lain Bukan Karena Itu Solusinya Adalah Bereskan Hati Di Gereja Manapun Sudara Ditempatkan Oleh Tuhan Jaga Hati Dan Mari Kita Belajar Hidup Di Dalam Pengampunan Karena Kita Pun Tidak Luput Dari Kesalahan Dan Kita Rindu Tuhan Dan Juga Orang Lain Memaafkan Kita Bukan Yang Ketiga Mengapa Pengampunan Itu Penting Sebab Pengampunan Itu Menutup Celah Bagi Iblis Dalam 2 Korintus 2 Ayat 10 Dan 11 Juga Sebab Jika Aku Mengampuni Seandainya Ada Yang Harus Kuampuni Maka Hal Itu Kubuat Oleh Karena Kamu Di Hadapan Kristus Supaya Iblis Jangan Beroleh Keuntungan Atas Kita Sebab Kita Tahu Apa Maksudnya Yohanes 10 Ayat 10 Berkata Pencuri Itu Data Hanya Untuk Mencuri Membunuh Dan Membinasakan Itulah Pekerjaan Si Iblis Yang Ingin Merugikan Kita Nah Kita Jangan Sampai Diperdaya Oleh Iblis Jangan Sampai Iblis Mendapatkan Keuntungan Dari Kita Bagaimana Iblis Itu Bisa Mendapatkan Keuntungan Bagi Kita Kalau Hati Kita Tidak Mengampuni Orang Lain Saudara Kalau Saudara Tahu Iblis Itu Pencuri Jangan Buka Pintu Bagi Mencuri Tetapi Kalau Saudara Tetap Hidup Di Dalam Kepaitan Tidak Mau Mengampuni Wah Iblis Akan Merusak Rumah Tanggamu Bisa Hancur Gerejamu Bisa Pecah Masyarakat Akan Bertikai Dan Siapa Yang Ketawa Iblis Karena Iblis Mengambil Keuntungan Kiranya Dijauhkan Tuhan Hal Itu Dari Kehidupan Saya Dan Saudara Dan Saya Mau Katakan Ada Dua Jalan Masuk Dua Pintu Yang Sangat Lebar Dimana Iblis Bisa Menyerang Seseorang Iblis Mendapatkan Tempat Untuk Masuk Tapi Yang Kedua Karena Kepahitan Hati Tidak Mau Mengampuni Dalam Satu Yang Setiga 15 Dikatakan Setiap Orang Yang Membenci Saudaranya Adalah Seorang Pembunuh Manusia Dan Kamu Tahu Tidak Ada Seorang Pembunuh Yang Tetap Memiliki Hidup Yang Kekal Di Dalam Dirinya Orang Yang Benci Orang Lain Itu Di Adapan Tuhan Sama Dengan Pembunuh Mungkin Kita Belum Bunuh Secara Fisik Tetapi Kita Berusaha Membunuh Karakternya Reputasinya Lewat Kata-kata Kita Mungkin Kita Sudah Memukul Dia Di Dalam Angan-angan Kita Di Dalam Sikap Hati Kita Dan Itu Kejahatan Di Supaya Jangan Ada Seorang Pun Menjauhkan Diri Dari Kasih Karunia Allah Agar Jangan Tumbuh Akar Yang Pahit Yang Menimbulkan Kerusuhan Dan Yang Mencemarkan Banyak Orang Tau Sudara Kepahitan Itu Seperti Akar Yang Jika Tidak Ditangani Dengan Segera Tapi Terus Dipelihara Akarnya Akan Makin Tambah Dalam Makin Kuat Dan Pohon Kepahitan Itu Akan Makin Besar Dan Sulit Untuk Dicabut Bahkan Itu Akan Menghancurkan Kehidupan Sudara Saya Membaca Statistik Bahwa Orang Yang Menikah Kemudian Bercerai Kalau Dia Menikah Lagi Dengan Orang Lain Kemungkinan Perceraian Itu Sampai 60% Lebih Besar Kemungkinannya Pernikahan Yang Kedua Ini Cerai Daripada Pernikahan Yang Pertama Cerai Itu Menunjukkan Apa Sudara Kalau Ada Konflik Di Dalam Keluarga Solusinya Bukan Cerai Solusinya Adalah Dibereskan Ada Pengampunan Dan Berjalan Memulai Kehidupan Yang Baru Saya Berdoa Kiranya Rumah Tanggamu Dipulihkan Oleh Tuhan Kalau Sudara Mau Bertobat Engkau Harus Rela Mengalah Jangan Anggap Diri Paling Benar Karena Yang Paling Benar Itu Hanya Tuhan Saja Kita Orang Berdosa Yang Sudah Diampuni Oleh Tuhan Dan Kita Juga Harus Belajar Mengampuni Orang Lain Sudara Pengampunan Adalah Pilihan Agar Kita Bebas Dari Jebakan Iblis Dan Pengampunan Adalah Kemauan Kehendak Kita Bukan Hanya Feeling Perasaan Ingatlah Yesus Pernah Dilukai Dan Dikecewakan Bahkan Judas Itu Menjual Dengan 30 Keping Perak Petrus Menyangka Sampai Tiga Kali Murid Murid Lari Meninggalkan Dia Tapi Dia Tetap Memilih Untuk Mengampuni Adakah Orang Yang Melukai Sudara Tetaplah Memilih Untuk Mengampuni Dia Supaya Iblis Tidak Mengambil Keuntungan Dari Hidup Kita Puji Tuhan Yang Keempat Mengapa Pengampunan Itu Penting Karena Pengampunan Membuat Doa Kita Berkuasa Dalam Markus 11 Ayat 24 25 Dikatakan Karena Itu Aku Berkata Kepadamu Apa Saja Yang Kamu Minta Dan Doakan Percayalah Bahwa Kamu Telah Menerimanya Maka Hal Itu Akan Diberikan Kepadamu Dan Jika Kamu Berdiri Untuk Berdoa Ampunilah Dahulu Sekiranya Ada Barang Sesuatu Dalam Hatimu Terhadap Seseorang Supaya Juga Bapamu Yang Disorga Mengampuni Kesalahan Kesalahan Sudara Percekcokan Itu Akan Menghambat Doa Dalam 1 Petrus 3 Ayat 7 Firman Berkata Demikian Juga Kamu Hai Suami Suami Hiduplah Bijaksana Dengan Istrimu Sebagai Kaum Yang Lebih Lemah Hormatilah Mereka Sebagai Teman Pewaris Dari Kasih Karunia Yaitu Kehidupan Supaya Doamu Jangan Terhalang Saya Yakin Doa Orang Yang Benar Bila Dengan Yakin Didoakan Sangat Besar Kuasanya Tapi Ada Penghalang Doa Kalau Ada Masalah Ribut Konflik Jengkel Antara Suami Dan Istri Keributan Pertikeyan Antara Suami Dan Istri Atau Antara Kita Dengan Orang Lain Itu Menghambat Kuasa Allah Menghambat Berkat Allah Menghambat Jawaban Doa Karena Itu Bereskan Relasi Suami Istri Bereskan Relasi Dengan Orang Lain Karena Kesatuan Hati Itulah Yang Mendatangkan Berkat Dan Kehidupan Sungguh Alangkah Baik Dan Indahnya Bila Sudara Duduk Bersama Dengan Rukun Karena Kesanalah Tuhan Akan Memberitakan Berkat Dan Kehidupan Sampai Selama Lamanya Mas Murni 133 Karena Mari kita Belajar Membina Persahabatan Lebih Daripada Keinginan Untuk Mengalahkan Musuh Biar Kita Punya Moto Begini Seribu Teman Terlalu Sedikit Satu Musuh Terlalu Banyak Karena Satu Musuh Bisa Buat Kita Makan Tidak Enak Tidur Tidak Nyenyak Lagi Makan Tidak Tidak Tidur Tidak Bisa Makan Sudara Ya Memang Benar Jadi Rugi Sekali Kalau Kita Punya Musuh Lebih Baik Kita Punya Begitu Banyak Sahabat Kananya Mari kita Belajar Membuang Keangkuhan Merendahkan Hati Kita Mengampuni Orang Lain Apakah Setelah Mengampuni Orang Lain Saya Bisa Melupakan Kesalahannya Saya Mau Katakan Apa Yang Kita Alami Sebetulnya Akan Selalu Kita Ingat Di Dalam Memori Kita Kita Bisa Ingat Tapi Tidak Boleh Mengingat Ngingat Nah Ini Beda Sudara Bisa Ingat Tapi Jangan Mengingat Ngingat Orang Yang Tidak Mengingat Ngingat Kalaupun Satu Kali Tiba Tiba Dia Teringat Hal Itu Sudah Tidak Ada Luka Karena Apa Dia Sudah Mengampuni Oh Ya Itu Terjadi Masa Lalu Tapi Sudah Beres Dan Kalau Sudara Sudah Membereskan Hatimu Dan Engkau Berdoa Tuhan Ampunilah Saya Tuhan Akan Mengampuni Dosa Sudara Tuhan Berkatilah Hidup Saya Berkat Tuhan Akan Dilimpahkan Tuhan Pulihkanlah Keluarga Saya Pulihkanlah Pekerjaan Saya Pulihkanlah Saya Tuhan Akan Mengampuni Tuhan Akan Memulihkan Dan Kalau Engkau Sakit Tuhan Sembuhkan Saya Dia Adalah Yehovah Rapa Yang Bisa Menyembuhkan Sudara Karena Dia Adalah Tuhan Yang Mau Mendengar Doa Kita Karena Itu Mari Kita Bereskan Hati Supaya Kita Bisa Melepaskan Pengampunan Kepada Orang Lain Saya Mau Katakan Kalau Engkau Mengampuni Orang Lain Yang Paling Berbahagia Bukan Orang Lain Tapi Yang Paling Bahagia Adalah Dirimu Sendiri Karena Pengampunan Adalah Hadiah Yang Terbaik Yang Saudara Bisa Berikan Bukan Kepada Orang Lain Tapi Kepada Dirimu Sendiri Saudaraku Mari Kita Belajar Mengampuni Tuhan Yesus Memberkati Izinkan Saya Berdoa Untuk Saudara Bapak Surgawi Kami Yang Telah Menerima Firman Hari Ini Bersihkan Hati Kami Supaya Kami Benar Benar Bisa Mengampuni Memaafkan Orang Orang Yang Bersalah Kepada Kami Sama Seperti Tuhan Telah Mengampuni Dosa Kami Kami Juga Memaafkan Dan Mengampuni Orang Lain Supaya Iblis Tidak Mengambil Keuntungan Supaya Doa Kami Berkuasa Supaya Hidup Kami Berkenan Kepada Tuhan Berkati Umat Yang Telah Menerima Firman Ini Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Tuhan Yesus Memberkati Saudara lakami Besok Iblis A A A A